Jokowi bukan presiden haus jabatan, catat itu, ditulis oleh Jaya Surbati di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Jika sekilas mendengar wacana yang mengusulkan jabatan presiden perlu diubah dari sebelumnya maksimal 2 periode menjadi maksimal 3 periode Seolah-olah kesannya orang tersebut ingin mengapresiasi siapapun presiden yang kinerjanya bagus agar diberi kepercayaan lebih Dan kebijakan pembangunan yang sudah dijalankannya dapat diteruskan, tidak berhenti seperti bila digantikan oleh pejabat presiden baru Kesannya seperti itu, tapi sebenarnya wacana ini perlu diwaspadai agar jangan sampai kita sebagai negara terjerumus kembali seperti masa lalu Pertama, yang membuat kita, bangsa Indonesia, sudah final mengatur agar jabatan seorang presiden hanya boleh maksimal 2 periode adalah Karena berkaca pada sejarah negara masa lalu Ini bukan peraturan sekonyong-konyong ada, tapi sudah melalui kajian yang panjang dan serius Seperti kita ketahui, pada orde sebelum reformasi, jabatan seorang presiden yang tidak dibatasi itu Bukan saja membuat pembangunan malah kontraproduktif Juga membuka celah bagi pejabat dan keluarganya untuk membangun dinasti kekuasaan Kedua, ini tentu merugikan bagi negara secara umum Karena tidak bisa mencapai hasil pembangunan yang maksimal Dan warga negara secara khusus karena tidak memiliki kesempatan untuk mengabdi di bidang yang sama Maka, wacana pengusulan jabatan seorang presiden dapat menjadi 3 periode harus kita tolak Tidak peduli itu datang dari partai pendukung pemerintah Ataupun partai yang menempatkan diri sebagai oposisi Kalau hal ini kita cerminkan ke pribadi Jokowi Maka akan menjadi kesalahan besar Bila wacana untuk memperpanjang batas masa jabatan seorang presiden ini tetap dibahas Beliau bukan orang yang haus kekuasaan Terbukti sekarang beliau itu sedang giat-giatnya membuka peluang bagi calon presiden sebanyak-banyaknya Untuk pilpres periode tahun 2024 dan seterusnya Bagaimana bisa? Lihat saja bagaimana beliau menempatkan banyak sekali orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin negeri kelak di barisan menteri, staff, petinggi BUMN, dan orang-orang yang berada di lingkarannya Secara tak langsung beliau sedang mempromosikan mereka semua kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan Perhatikan mereka Awasi mereka dan pilih mereka bila cocok dengan kriteriamu Lebih kurang seperti itulah pesan yang tersirat Padahal tidak semua orang-orang itu sejalan dengan kebijakannya selama ini Ini membuktikan beliau tidak ingin memonopoli kesempatan memimpin negeri ini hanya untuk beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang dekat dengan beliau saja Semua punya kesempatan yang sama Selama mereka dapat menunjukkan prestasi positif ke masyarakat Baru kali ini saya melihat ada presiden yang memberikan peluang seluas itu untuk menjaring calon-calon pemimpin negeri di masa mendatang Sehingga saya berkeyakinan Pilpres tahun 2024 tidak akan ada lagi polarisasi masyarakat seperti Pilpres sebelumnya Karena calonnya pasti banyak sekali Baik dari kontestan lama, kontestan baru, bahkan kaum milenial Semua punya kesempatan yang sama besar Maka wajar bila akhirnya Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang Menjadi tiga periode Ia pun curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjurumuskannya Kalau ada yang usulkan itu ada tiga motif menurut saya Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjurumuskan Itu saja Kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2019 Jokowi menegaskan sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 45 pasca reformasi Sehingga saat ada wacana untuk mengamandemen UUD 45 Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara Sekarang kenyataannya begitu kan Muncul usul presiden dipilih MPR Presiden tiga periode Jadi lebih baik gak usah amandemen Kita konsentrasi saja ketekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan Kata dia Sikap Jokowi ini sangat membanggakan sekaligus mengharukan bagi saya Saya melihat beliau bekerja dengan baik, jujur, dan ulet Tapi bukan berarti beliau menjadi haus kekuasaan karena itu Beliau tidak mau dibutakan oleh pujian dan sanjungan Beliau menempatkan semua pekerjaan punya aturan sendiri yang harus diindahkan Untuk presiden, bila memang aturan maksimal 2 periode Ya harus tetap seperti itu Yang menjadi penting yang beliau mau sampaikan adalah Justru yang 2 periode inilah Seorang presiden harus mengoptimalkan kinerjanya sebaik mungkin Jadi tidak ada waktu berleha-leha 2 periode penuh maksimal Digunakan untuk berkarya Ini sekaligus menyindir oknum-oknum yang mati-matian Dengan segala cara dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan suatu jabatan Sampai-sampai Ada oknum yang rela menghadiri satu acara reuni Pada saat acara itu tidak mendapat izin Dan tidak punya makna yang relevan sama sekali Dengan kondisi negara sekarang ini Entahlah jabatan seperti apa yang diharapkan orang itu Yang pasti dia sudah menunjukkan jati dirinya sebenarnya Di hadapan para warga yang dipimpinnya Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share Sambara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!